Selamat datang sahabat belajar Nesya channel Sekarang kita akan membahas cara membuat sertifikat menggunakan powerpoint Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Silahkan cek linknya atau cara downloadnya di durasi ke 3 menit Kita langsung saja pada tutorialnya Disini teman-teman silahkan buka dulu powerpointnya Saya menggunakan powerpoint 2019 Tapi bagi teman-teman yang menggunakan versi yang lain bisa dicoba Biasanya ini versi 2013 ke atas Tetapi karena file yang kita bagikan adalah powerpoint Biasanya itu tidak masalah Jadi masih bisa digunakan Selangkah pertama disini Kita buka dulu presentation blank Di home atau bisa klik new juga Atau presentation blank boleh seperti itu Kita klik yang kosong saja Disini kita hapus dulu Untuk bagian text boxnya Kita hapus seperti itu Selanjutnya kita atur pada bagian desain Disini ada slide size Slide designnya kita atur Disini ada 4 perbanding 3 16 perbanding 9 Kita pilih custom Disana kita bisa memilih dengan paper 4 Karena akan kita gunakan ukurannya Ukuran 4 perbandingannya Kita pilih landscape saja ya Ininya landscape juga landscape Kalau sudah kita tekan ok dulu Kita pilih disini ada maximize saja ya Oke disini kita sudah punya untuk canvasnya Setelah itu teman-teman silahkan kita masukkan dulu frame nya Pilih insert setelah itu pilih picture lalu ada device ya Kita klik device oke silahkan dimana menyimpan anda file frame nya Kalau punya dengan file nya Oke saya sudah sediakan disini beberapa file notif teman-teman gambar yang akan kita gunakan Atau frame nya kita gunakan adalah file SPG Tetapi yang kita berikan nanti adalah powerpoint nya Supaya lebih mudah saja ya Seperti itu Ini mendemonstrasikan Saya contohkan disini adalah sertifikat nomor 1 ya Kita insert saja Oke Kita bahas dulu untuk frame nya Karena kita menggunakan SPG Teman-teman disini Insya Allah tidak akan blur ya Jadi teman-teman juga kalau di print itu laluasa ya Karena ini adalah file factor Ini pun teman-teman masih bisa di custom ulang ya Dengan cara di klik kanan saja Seperti itu Terus bisa dipilih change grab Untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download biasanya paling bawah Ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Kita ungroup saja Kalau mau dirubah tekan yes Nah jadi seperti ini Cuman resikonya teman-teman Kalau di ungroup atau di change seperti yang tadi Kita ungroup lagi Itu file nya menjadi berpisah Karena ada beberapa style yang memang Di setting nya di aplikasi factor Seperti shadow yang ini Jadi kalau teman-teman ingin merubah Itu silahkan di custom kembali Tetapi dengan membuat efek-efek kembali Misalkan Misalkan teman-teman bisa dipilih menggunakan shadow manual Seperti kita klik dulu Terus pilih format Di bagian save fill Ada Disini ada gradient ya Kita pilih dulu more gradient Oke setelah itu Teman-teman disini ada efek ya Sebenarnya disini juga ada Sebagian efek untuk shadow nya Jadi ini dipilih lagi Ini juga sama Dipilih Ada shadow ya Seperti itu Itu jadi harus dibuat manual lagi Dan ini pun Untuk bagian save nya pun Ini masih bisa dirubah Baik untuk warna Seperti itu Atau bisa merubah bentuknya Kita bisa Bisa milih Disini ada edit option nya Ini bisa di custom kembali Tetapi Pada tutorial ini Kita tidak Membahas hal-hal yang lebih Manual Pembuatannya Kita akan Yang lebih simple saja Teman-teman Jadi Prime ini sudah ready Untuk digunakan Teman-teman mau di custom silahkan Mau dibuat Atau dilanjut juga silahkan Oke Sekarang kita rapihkan dulu Teman-teman Untuk prem nya Karena di kembali Yang mengingatkan Karena di beberapa prem Ada Bentuk-bentuk Yang memang Sulit Kalau digunakan Untuk di custom ulang Di powerpoint Seperti itu Dan Saya tidak Tidak mencontohkannya Tidak mendemonstrasikannya Kita hanya menggunakan prem Lalu menggunakan Beberapa Poin pun yang lain Oke Disini sudah penuh Teman-teman Untuk ukuran prem nya Bisa dilihat Selanjutnya Kita masukkan Ada text box Kita pilih saja Text box Lalu kita drag Silahkan teman-teman Di bagian ini Dimasukkan tulisannya Tulisan sertifikat Atau apapun itu Yang diperlukan Dan saya disini Supaya tidak lama Sudah menyiapkan Apa saja Yang akan dimasukkan Dan kita akan Coba Untuk melakukan Pemformatan Seperti yang ada Di tampilan Thumbnail Di video ini Oke Kalau sudah Teman-teman Disini Tinggal di klik kanan Lalu di edit text Dulu ya Di bagian edit text Lalu dipastikan Kalau teman-teman Belum ada Tulisannya Silahkan Bisa di Beketik saja ya Supaya tidak terlalu lama Tulisannya Oke Saya di copy Pastikan Disini kita Ctrl A dulu Ukurannya Kita sesuaikan dulu ya Sekitar 14 Kita pilih disini Teman-teman Untuk sertifikat Kita perbesar Oke 672 Kurang lebih ya Ini Terus Untuk Nama juga Kita perbesar Sebentar Untuk Namanya Kita perbesar lagi Oke Setelah itu Teman-teman Kita Beri disini Semuanya Kita beri rata tengah Selanjutnya Bagian yang Sertifikat Disini Kita bisa menggunakan Pond yang lain ya Oke Disini Saya menggunakan Pond Ada Predoka One Ini gila di google Pond Teman-teman Sedangkan Di bawahnya Saya menggunakan Briserif Nanti untuk Pemformatan Pada template Sertifikat Yang lain Kita juga Contohkan Oke Setelah itu Teman-teman Kita rapihkan Dulu ya Untuk Bagian tulisannya Disini Sepertinya Terlalu besar ya Harusnya 12 saja Untuk Standar Ini juga Sama Kita kasih 12 Oke Terlalu besar Untuk Namanya juga Sama Oke Kita Beri saja Yang ini Untuk Sebagainya Kita perkecil Kurang lebih 16 atau 14 PT Kita beri Ball ya Untuk Tulisan Peserta Pelatihan Atau Peserta Seminar Juga Boleh Oke Selanjutnya Teman-teman Disini ada Signature Atau Tanda tangan Terus Titik mangsa Nanti disimpannya Di bagian Sebelah Kanan Bagian Sebelah Kanan Seperti itu Ini Disesuaikan Dulu Untuk Mengetahui Bisa di Tengah Ya Dengan Titik Koma Biasanya Atau Bisa juga Di Bagian Kanan Untuk Kontennya Sebenarnya Menyesuaikan Saya Saya Hanya Mencontohkan Cara Membuat Pemformatannya Saja Untuk Tulisan Signature Disini Saya Menggunakan Pond Dari Google Pond Yaitu Grid PB Kita Kita Tulis Tulis Di Pond Grid PB Terus Kita Perbesar Oke Seperti itu Kita Hapus Dulu Bagiannya Ini juga Sama Kita Hapus Sampai Si tulisannya Itu Bisa Masuk Ini Terlalu Besar Hanya Contoh Saja Teman Teman Tentu Nanti Digunakan Tulisannya Maksud Saya Tanda tangannya Tanda tangan Betulannya Oke Yang Atas Kita Beri Ball Yang Ini Juga Sama Kita Beri Ball Selanjutnya Teman Teman Pada Tulisan Sertifikat Disini Bisa Kita Custom Menggunakan Gradasi Atau Menggunakan Solid Teman Teman Bisa Masuk Kedalam Tag Option Disini Kita Pilih Solid Dulu Di bagian Solid Kita Pilih Warna Kuning Atau Warna Orang Sesuai Dengan Template Setelah Itu Pilih Gradien Teman Teman Oh Maaf Ya Maaf Harusnya Langsung Gradien Saja Ya Kita Pilih Disini Sudah Ada Untuk Warnanya Sudah Disediakan Ini Untuk Pilih Linear Untuk Warnanya Bisa Lebih Custom Lagi Disini Ada Tiga Titik Kita Bisa Hapus Salah Satu Bagian Yang Gelap Saja Kita Hapus Terus Bagian Yang Terlalu Terang Menurut Saya Ini Kita Ganti Oke Seperti Itu Jadi Gradasinya Juga Bisa Dicustom Lagi Teman Teman Kita Pilih Eyedropper Juga Bisa Kita Pilih Warna Kuning Lebih Kontras Lagi Oke Seperti Itu Untuk Membuat Gradasi Supaya Lebih Kontras Teman Teman Kita Bisa Masukkan Shadow Disini Ada Option Lagi Kita Pilih Bagian Shadow Direction Dulu Jadi Lebih Kontras Teman Teman Untuk Transparansinya Bisa Diatur Juga Size Sama Saya Rasa 100% Saja Selanjutnya Untuk Blur Jangan Diberi Saja Atau Diberi Satu Juga Boleh Untuk Angle Ini Sama Dengan Direction Seperti Itu Untuk Angle Direction Yang Tadi Terus Juga Ada Distance Itu Jarak Antara Tulisan Dengan Efek Seperti Itu Jadi Nanti Teman Teman Untuk Shadow Dan Untuk Pemformatan Bisa Lebih Custom Lagi Disesuaikan Dengan Kebutuhan Saja Oke Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Logo Disini Logo Tinggal Di Insert Saja Terus Picture Dan This File Kita Pilih Logonya Kita Pilih Saja Insert Oke Kita Simpan Disini Ya Seperti Itu Nanti Kalau Misalkan Ada Dua Bisa Disimpan Di Bagian Yang Lain Ya Kalau Di Thumbnail Itu Ada Dua Caranya Sama Tinggal Dimasukkan Oke Ini Adalah Certificate Yang Pertama Sudah Jadi Selanjutnya Kalau Sudah Seperti Ini Teman Teman Ini Tinggal Kita Duplikat Dulu Kita Duplikat Oke Setelah Itu Bagian Yang Belakang Bagian Prime Ini Bisa Kita Ganti Saja Ya Kanan Terus Change Graphic Ada Prom Pile Oke Kita Pilih Ulang Bagian Yang Nomor 2 Yaitu Disini Kita Pilih Insert Saja Ini Sudah Berganti Teman Teman Untuk Stylenya Tinggal Kita Paskan Lagi Untuk Prime Seperti Itu Karena Di Bagian Factor Itu Juga Ada Berubah Nanti Disesuaikan Ini Untuk Tekstnya Juga Sama Teman Teman Bagian Yang Ini Sertifikat Ini Ada Lencana Kita Perkecil Dulu Dengan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Seperti Itu Kita Geser Ke Sebelah Kanan Sedikit Di Bagian Belakang Eh Maksudnya Di Bagian Kanan Disini Ada Lencana Kita Pilih Insert Kembali Picture Terus Dipilih Lencana Dan Social Media Oke Dua Dua Sambil Ditekan Sip Sudah Dipilih Terus Pilih Insert Oke Disini Sudah Ada Dua Teman Teman Kita Simpan Dulu Untuk Sosial Sosial Medianya Di Bagian Kanan Bawah Disini Kalau Rasa Diperlukan Tapi Mungkin Jarang Ada Sertifikat Yang ada Sosial Medianya Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Untuk Disini Pond Bisa Diganti Teman Teman Yaitu Ada Saya Di Balik Disini Briserif Dan Yang Tulisan Namanya Kita Ganti Menjadi Grid PB Oke Seperti Itu Oke Selanjutnya Untuk Gradasi Juga Sama Seperti Yang Tadi Kita Pilih Text Option Terus Di Bawah Disini Kita Pilih Warna Ungu Teman Teman Kita Klik Di Bagian Tengah Sama Yang Tadi Pilih Warna Ungu Ini Juga Warna Ungu Sementara Seperti Itu Terus Warna Ungunya Kita Turunkan Untuk Warna Hitam Pilih More Color Terus Kita Turunkan Seperti Itu Tekan Oke Bagian Yang Ini Juga Sama Pilih More Color Lalu Kita Turunkan Seperti Itu Jadi Ungunya Terlihat Lebih Gelap Nanti Bisa Lebih Custom Lagi Juga Saya Contohkan Satu Lagi Teman Teman Untuk Hal Yang Lain Template Yang Lain Itu Sama Kita Duplikat Dulu Ya Control D Seperti Itu Setelah Itu Kita Buang Bagian Yang Tidak Perlunya Pada Template Nomor 3 Lalu Kita Change Graphic Ada Prom Pile Setelah Itu Teman Teman Kita Masuk Di Sertifikat Seminar Yang Ketiga Kita Pilih Insert Oke Sekarang Kita Geser Ke Bagian Tengah Seperti Yang Tadi Yang Ini Tinggal Diganti Saja Yaitu Dengan Text Option Ada Gradient Yang Tadi Ini Sepertinya Ada Yang Sudah Sama Untuk Gradasinya Warna Orange Orange Gerap Direction Bisa Kita Ganti Juga Oke Ini Kita Buang Ya Seperti Itu Jadi Teman Teman Mudah Untung Menggunakan Powerpoint Dalam Pembuatan Sertifikat Asal Frame Sudah Dibuat Dan Di Channel Ini Kita Sudah Buat Dan Kita Akan Bagikan Oke Tinggal Dirapikan Saja Sekarang Sepertinya Ini Untuk logo Nanti Bebas Teman Teman Dimana Disimpannya Oke Selanjutnya Kita Bisa Duplikat Lagi Seperti Itu Terus Kita Pilih Klik Kanan Change Graphic Prom File Pilih Warna 4 Disini Seminar 4 Insert Ya Seperti Itu Ini Kita Turunkan Ke Bawah Bagian Yang Ini Kita Ganti Teman Teman Klik Kanan Change Graphic Prom File Kita Pilih 2 Oke Selanjutnya Pada Bagian Bawah Ini Kita Sebentar Kita Rapihkan Dulu Supaya Penuh Untuk Sertifikatnya Oke Selanjutnya Pada Bagian Ini Warnanya Kita Ganti Menjadi Lebih Gelap Kita Klik Kanan Group Lalu Ada Ungroup Oke Kita Yes Saja Disini Kita Pilih Ditekan Shift Ya Teman Teman Kalau Sudah Colour Kita Turunkan Warnanya Supaya Lebih Gelap Mengikuti Warna Yang Template Ini Kurang Lebih Seperti Itu Ini Bisa Kita Sesuaikan Dulu Oke Ini Kita Buang Saja Ketua Pelaksananya Oke Ini Juga Sama Kita Buang Yang Ini Kita Simpan Ke Sebelah Kanan Tapi Mengetahuinya Dihilangkan Karena Yang Memberikan Tanda Tangan Hanya Satu Oke Seperti Itu Ini Untuk Pempermatan Silahkan Teman Teman Bisa Disesuaikan Selanjutnya Untuk Desain Memuaskan Bisa Di Perbesar Teman Teman Iya Sama Ya Yang Tadi Juga Bisa Di Perbesar Tinggal Ke Template Yang Terakhir Kita Pilih Saja Kita Klik Kanan Kita Duplikat Dulu Duplikat Oh Maaf Maksud saya Di Duplikat Slide Klik Klik Kanan Lalu Disini Maksudnya Di Control D Di Duplikat Itu Di Control D Yang Ini Kita Change Graphic Oh Maaf Ini Terubah Change Graphic Terus Prom File Tadi Salah Klik Kita Pilih Yang Nomor 5 Oke Dan Yang 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 Ini Juga Sama Kita Pilih Saja Klik Kanan Ada Change Graphic Terus Ada Prom File Kita pilih Yang Nomor 2 Oke Disini Supaya Tidak Lama Teman Teman Kita Pilih Saja Warna Yang Mendekati Ini Text Box Kita Ctrl C D Copy Saja Dulu Terus Ini Kita Buang Di Delete Dan Kita Pastikan Disini Oke Disesuaikan Dulu Kita Rapihkan Untuk Tulisannya Iya Seperti Itu Disini Kasih Lebih Jarak Untuk Tanda Tangannya Karena Frame Lebih Luas Kalau Yang Ini Oke Tinggal Disimpan Dirapihkan Dan Untuk Bagian Disini Lencana Teman Teman Bisa Lebih Diperkecil Lagi Kita Naikkan Ke Atas Bring To Prone Oke Seperti Itu Dirasa Tidak Perlu Tinggal Dibuang Saja Untuk Sosial Medianya Oke Inilah Sertifikat Yang Akan Kita Bagikan Teman Teman Ini Sudah Diurutkan 1 2 3 Semuanya Ada 5 Untuk Logo Yang Lain Bisa Disesuaikan Saja Dan Untuk Tulisan Kurang Lebih Admin Membuatnya Seperti Itu Terima Kasih Sudah Menonton Silahkan Digunakan Untuk Filenya Mudah Beranfaat Jangan Lupa Di Subscribe Salam Belajar Nesya Channel Terima Nesya